Pemkot Sukabumi melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Kota Sukabumi menggelar kegiatan penguatan kapasitas untuk membentuk peran generasi milenial di era digital dalam tantangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kewirausahaan tahun 2023 di Hotel Balkoni selasa 5 September 2023. Momen ini sebagai upaya untuk mendorong generasi muda yang produktif dan melahirkan karya serta prestasi. Turut hadir dalam kegiatan ini, Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi didampingi Kepala Disporapar Kota Sukabumi Tejo Condronukroho, Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Sukabumi Nurul Jaman Hadi dan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Iwapi Kota Sukabumi Etty Rusmiati. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan bahwa Kota Sukabumi mendapatkan anugerah hampir 60% jumlah penduduk generasi milenial, artinya lebih dari setengah penduduk 360 ribu merupakan kalangan pemuda. Menurutnya banyaknya anak muda ini bisa membuat jadi lebih baik atau sebaliknya menjadi suatu musibah. Ketika generasi muda lahir dengan karya dan prestasi jadi anak muda aktif dan produktif, kata Fahmi, maka insya Allah kota jadi berkah. Sebaliknya ketika generasi muda bermasalah hanya mencaci dan tidak mau turun tangan, maka terjadi musibah untuk kota. Dispora hari ini bersama keluarga besar Iwapi dan juga Hibmi melaksanakan edukasi yang berhubungan dengan bagaimana generasi milenial, mereka beradaptasi khususnya di bidang kewirausahaan. Tadi saya sampaikan 60% warga Kota Sukabumi ini dari kalangan milenial, jadi bagaimana kita mampu menghadirkan mereka sebagai generasi-generasi yang produktif, generasi-generasi yang mampu melahirkan optimisme dan karya terbaik. Nah mudah-mudahan nanti baik dari Hibmi, dari Iwapi, mampu untuk memotivasi generasi milenial kita. Untuk itu, terang Ahmad Fahmi, dia menyambut baik penguatan kapasitas untuk membentuk peran generasi milenial di era digital dalam tantangan ekonomi kreatif melalui peningkatan kewirausahaan, apalagi dengan menghadirkan tokoh Hibmi dan Iwapi, sehingga dapat memotivasi kalangan muda jadi insan produktif menghadapi tantangan zaman. Apalagi di 2045, saat mencapai puncak kejayaan, bukan menjadi panggung lagi pemimpin sekarang, tapi panggung generasi muda. Terima kasih.